Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah wajib Apalagi kalau sudah usianya sudah sepuh, semakin sepuh Wajibnya semakin bertambah Apalagi ketika anda melewati surat Al-Ahqaf, ayat 15 Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya Fadis ini disebutkan awal ayat, nyambung ke tengah ayat, apa kaitannya? Kalau anda sampai usia asyuddah Usia asyuddah adalah usia puncak kekuatan anda Kata Ibn Abbas, usia 33 tahun Sebagaimana ahlul jannah, nanti rata-rata usianya 33 tahun Kemudian ada nenek-nenek yang datang di hadapan Nabi, dia menangis Saya sudah tua, kalau begitu saya tidak masuk surga nanti Maksudnya bukan itu, nenek-nenek yang meninggal nanti di jannah dibangkitkan muda lagi Nah, dibangkitkan muda lagi Wa subhanallah, ini usia kekuatan kita 33 Dan ketika berubah usia 40 Di situ usia asyuddah, kemudian ada huruf wawu Huruf wawu dalam bahasa Arab juga memberikan makna Al-mughayarah, perubahan Ada proses perubahan dari usia 33 ke usia 40 Itu ada proses perjalanan Ini orang tua kita semakin tua Dan saat itu kita tidak boleh lengah dan teledor atau lalai lagi Ketika usia puncak kita 33, 40 Jangan terus kita berharap minta orang tua kita selalu menservis kita Kitalah yang menservis dia Coba bayangkan, bapak ibu kita Kalau kita datang ke rumah Dia menyiapkan masakan kesukaan kita Kadang kita mandi, dia siapkan handuk Ini orang tua kita ini Sudah sepuh usia 70 Kita disiapin handuk, disiapin makanan Ranjangnya disiapin, spraynya dibersihin Lah harusnya kita yang nyiapin untuk dia Dia yang masih apa? Birrul lilwalat Dia yang baik kepada anak Yang anak, birrul walidanya masih kurang Makanya sering disampaikan Ya, oleh para asatidah, para pemberi nasihat Ibu-ibu punya anak banyak 12 bisa di handle sendiri itu anak Tapi anak 12 belum telu bisa meng handle satu ibu Nah, ini wakil terjadi Memang terjadi